Lanjut yang ke-6, ini cukup banyak ya yang mengeluhkan iPhone Inter, ini beberapa abis update iOS, kembali kena blokir ya email-nya, padahal disini sebelumnya email-nya itu terdaftar di Kemenperin, ini buat teman-teman yang udah install ya iOS 16, gimana nih menurut teman-teman ya, apakah banyak isu bugs, performance makin lemot, atau bahkan mungkin ya baterai jadi makin boros, ini silahkan ya teman-teman jangan tulis aja pada kolom komentar. Nah disini aku udah punya ya beberapa data yang udah teman-teman sharing juga ya ke aku, melalui akun Instagram, disini sedikit sharing ya mengenai untuk performance, dari hasil sharing teman-teman ya disini, sebanyak 86% bilang makin smooth, makin lancar ya di iOS 16 ini, dan hanya 14% ini yang bilang makin nge-lag dan jadi lemot. By the way ya ngomongin di 14% ini, sekaligusnya kita akan ngebahas, 10 keluhan pengguna iPhone setelah update ya ke iOS 16 ini, jadi ngomongin buat beberapa keluhan ini, ya ada disini ya di 14% yang akan kita bahas pada video kali ini. Dan lanjut ya ngomongin buat daya tahan baterainya, ini dari hasil sharing teman-teman juga, sebanyak 37% bilang baterainya makin boros, dan yang bilang baterainya irit 24%, sedangkan ya buat sisanya 40% yang dibilang gak makin boros dan gak makin irit. Nah gimana nih menurut teman-teman ya, kalau ngomongin buat performance baterainya, apakah makin irit, atau malah makin boros ya setelah install iOS 16, silahkan ya tengah tulis aja pada kolom komentar. Lanjut ya kita akan ngebahas, 10 keluhan pengguna iPhone setelah install iOS 16, nah by the way ya ngomongin beberapa keluhan ini, ini sih menurut aku ya masih wajar banget guys. Dan ngomongin buat isu bugs, ini setiap device-nya gak bisa disamaratakan ya, karena di beberapa device-nya ini ya normal aja ya, makin cepet, baterainya gak boros, cuman di beberapa device lainnya, ini kebalikannya guys. Banyak isu bugs, performance makin ngedrop, jadi ngomongin buat setiap kali abis update iOS, ini setiap device-nya bisa berbeda ya reaksinya. Nah by the way ya kalau kita lihat historinya Apple, setiap kali abis loncat 1 iOS, ini yang loncatnya cukup besar ya, naik 1 poin, dari 13 ke 14, begitu pun yang sekarang ya, dari iOS 15 ke iOS 16, ini sih biasanya ya, kalau baru rilis iOS 16, nantinya ya baru akan muncul banyak perbaikan di abetan selanjutnya, iOS 16.1. Itu kenapa Apple juga udah merilis ya, buat iOS betanya, iOS 16.1 beta developer udah rilis resmi, jadi buat teman-teman di luar sana, yang aku sampein, kalau kalian yang mengalami isu bugs, ini teman-teman tinggal sabar aja ya, tunggu sampai iOS 16.1 resmi dirilis, kurang lebih ya sekitar 1-2 minggu lagi nih guys. Saya nak ngomongin buat pola update iOS di iPhone, ini jedanya ya biasanya, sekitar 2-3 minggu sekali, ini pasti ya akan ada update-an. Oke masuk ya ke yang pertama, yang banyak dikeluhkan setelah update iOS 16. Yang pertama, assistive touch ini nggak berfungsi setelah install iOS 16 nggak bisa digerakin ya. Ini cukup banyak ya yang mengeluhkan. Sebenernya buat perbaikannya ini mudah banget. Ada 2 cara ya, yang pertama, teman-teman bisa coba ya melakukan reboot device, atau teman-teman tinggal restart aja ya iPhone-nya. Dan sekiranya kalau memang masih nggak bisa, untuk cara yang kedua, kamu tinggal on-off aja ya fitur ini, dan aku yakin banget guys, ini pasti langsung bisa. Isu yang kedua, ini yang cukup banyak dikeluhkan ya, ngomongin di papan ketik keyboard, di iOS 16 ini setelah install, menjadi lemot, animasinya suka nge-freeze, dan bahkan ya di beberapa aplikasi, ini suka nggak muncul ya layout keyboard-nya, mereka harus sampai restart dulu, reboot device. Aku paham banget ya, pasti teman-teman bakalan jengkel banget, terkait buat isu ini ya, kalau kalian memang mengalami, karena apalagi kita penggunaan device iPhone-nya cukup aktif ya, menggunakan di papan ketik keyboard-nya, cuman ini malah mengalami isu bugs, nge-lag, patah-patah. Nah, paling hanya satu tips aja ya, yang dapat teman-teman lakukan, siapa tau nih, dengan teman-teman melakukan reset all setting, untuk isu ini ya, papan ketik keyboard, dia bisa bener lagi guys. Jadi teman-teman bisa coba dulu ya, lakukan reset all setting. By the way, buat reset all setting, ini nggak akan ya menghapus data-data kalian, dia akan mengembalikan semua settingannya, balik ke default settingan pada iPhone kalian. Dan, isu yang ketiga, ini selain ngomongin papan ketik keyboard yang menjadi lemot, ini ternyata ya, di beberapa device, ini cukup banyak ya, yang setelah Insta iOS 16 ini, secara overall, ini buat penggunaan device-nya, malah makin ngedrop ya performancenya, jadi cepat panas, buat multitasking apps-nya patah-patah, buka aplikasi juga ya, suka delay, suka nge-freeze, jadi memang kalau udah nemuin isu seperti ini, ya agak jengkel juga ya. Nah, disini aku mau mention ya, satu poin, terkait buat suhu panas, yang banyak ya teman-teman keluhkan, iPhone-nya menjadi lebih cepat panas, sebenernya ya, ngomongin buat iPhone yang lebih cepat panas, ini terutama ngomongin setelah habis update iOS, aku udah sering banget ya, ngasih tau ke teman-teman, memberikan info, setiap kali kita habis update iOS, ini buat sistem yang baru ya, dia akan menganalisa ulang ya, semua data-data pada iPhone kalian, ngebaca semua analitik data, dari 0 sampai semuanya, kalau sekiranya ya, data-data kalian ini penuh, banyak, untuk prosesnya yang running in background, dia akan makan waktu cukup lama ya, dan jenis Apple Support bilang, kurang lebihnya 2 sampai 3 hari, jadi selama kurang waktu tersebut, ini ada satu sistem ya, yang running in background di iPhone kalian, ngebaca ya, merenalize semua data-data di iPhone teman-teman ini, dan teman-teman juga lagi sibuk ya, ngotong-ngatik iPhone-nya, jadi disini untuk proses kerja iPhone-nya, dia ke double-double guys, itu kenapa cukup wajar ya, kalau pada saat proses merenalize, iPhone teman-teman ini bakalan lebih cepat panas, selanjutnya, baterai menjadi lebih cepat boros, ini ya udah satu paket ya, iPhone cepat panas, performansi nge-drop, ujung-ujungnya nyerang daya tahan baterainya, makin lebih cepat abis, cuman kalau buat aku pribadi ya, ngomongin buat baterai yang boros, setelah abis update iOS, ini sih ya wajar aja ya, yang pertama, fiturnya banyak banget di iOS 16 ini, dan pasti ya teman-teman setelah abis update iOS, kalian ini makin intens ya, menggunakan device iPhone-nya, ngutang atik sana-sini, menjelajahi fitur baru, customize lock screen, dan segala macemnya, jadi intinya, untuk penggunaan iPhone kalian, ini yang lebih intens ya, lebih aktif dari yang biasanya, itu kenapa mungkin teman-teman merasa, kok kayak agak makin boros ya, setelah abis update iOS, dan ini balik lagi ya, coba teman-teman, biarin dulu ya, sistem yang baru ini adjustment di iPhone kalian, ya kurang lebih tes pake lah ya, 3-4 hari, dan nanti baru ini setelahnya, kamu lihat kembali ya, apakah memang bener-bener boros di iOS 16 ini, lanjut yang ke-6, ini cukup banyak ya, yang mengeluhkan, iPhone Inter, ini beberapa, abis update iOS, kembali kena blokir ya, email-nya, padahal disini sebelumnya, email-nya itu terdaftar di Kemen Perin, terdaftar resmi ya di Kemen Perin, cuma setelah abis update iOS 16, ini beberapa device mereka, kembali kena blokir, aku sering banget ya, ngingetin ke teman-teman, kalau iPhone Inter-nya, masuk resmi ke Indonesia, bayar pajak resmi ya guys, ini harusnya, terdaftar itu gak cuma di Kemen Perin ya, tapi di website Beacukai, ini juga kedaftar, kalau terdaftarnya hanya di Kemen Perin, gak terdaftar di Beacukai, aku berani bilang ya, 100% email-nya pasti tembakan, ini bener-bener nembak ya, kecuali kalau terdaftarnya langsung ya, resmi di dua lembaga, jadi buat teman-teman di luar sana, kalau beli iPhone Inter, ini dengan iming-iming, email-nya kedaftar resmi di Kemen Perin, teman-teman cek juga ya di Beacukai, jangan mau di BGB go in, teman-teman ini harus lebih pinter ya, selanjutnya ngomongin buat dukungan aplikasi, ini cukup banyak ya dikeluhkan, buat teman-teman yang baru install iOS 16, ini beberapa aplikasi mereka, gak bisa digunakan ya, atau malah beberapa bisa digunakan, cuma sering force close, nah disini aku meminfo-kan ke teman-teman ya, ngomongin buat dukungan aplikasi, ini wajar banget guys, iOS 16 baru rilis resmi, dan nantinya ya kedepannya, ini semua developer aplikasi, dia pasti ya akan mengeluarkan update-an terbaru, jadi disini tugas teman-teman, ya kamu tinggal ngecek ya, secara berkala masuk ke App Store, tinggal pilih ya untuk software update apps-nya, pasti ya ini akan ada pembaharuan, jadi buat teman-teman, ya teman-teman sering-sering aja ya, update aplikasi di App Store ini, dan beberapa juga yang mengeluhkan, aplikasi mobile banking, ini masih banyak ya, yang mengalami isu bar, belum running normal, teman-teman tinggal sabar aja, tinggal tunggu ya update selanjutnya, dari pihak developernya, lanjut yang keelapan, ini ngomongin buat storage yang membengkak, ini memang gak ada abis-abisnya ya, ngomongin buat isu ini, semenjak iOS 15 rilis, 15.0, sampai saat ini ya, iOS 16, Apple kayak gali lubang tutup lubang ya, sebagai contoh, abis update, udah makin turun, nanti setelah update, membengkak lagi, walaupun memang ini gak semua rata ya, di semua device, cuman aku pun juga salah satu, yang mengalami isu ini ya, setelah update di iOS 16, storage aku makin membengkak, ini totalnya itu ya, di 20 gigaan lebih, jadi ya, kalau ngomongin buat isu ini, storage yang membengkak, ini sih harusnya ya, Apple Focus memperbaiki, gak cuma nambahin fitur gak jelas, terus untuk yang fitur-fitur seperti ini, gak diperbaikin, karena ya agak kasian aja ya, ini buat teman-teman di luar sana, yang menggunakan device iPhone, dengan storage paling kecil, 64 giga, udah banyak data-data foto, video, data-data games, dan setelah abis update iOS ini, makin membengkak, ini kan kayak agak gimana banget ya, nantinya, buat penggunaan iPhone-nya, lanjut yang ke sembilan, ini ngomongin buat isu di jaringan ya, jaringan wifi, jaringan bluetooth, dan jaringan signal nih guys, untuk wifi dan bluetooth, ini terkadang ya, ketika teman-teman udah setting ke off, dia gak mau pindah ke off ya, abis ke off langsung otomatis on lagi, nah kalau teman-teman mengalami isu ini, simple ya, kamu bisa coba dia melakukan reset network, tinggal masuk ke setting, pilih general, dan pilih reset, sedangkan kalau ngomongin buat isu signalnya, yang suka muncul, suka hilang, dan kayak cuman muncul satu bar doang, ini aku masih belum tau secara pasti ya, aku sih takutnya, ini masih berkaitan ya dengan email, selanjutnya, ini setiap kali iPhone-nya abis di restart, dia harus verifikasi ulang ya, password Apple ID, atau password iCloud, ini cukup banyak ya, beberapa mengeluhkan, nah by the way, dari yang aku baca-baca, untuk membenahi isu ini ya, simple banget guys, setelah abis teman-teman masukin password, yang pertama, kan muncul tuh ya, abis kalian di restart, kamu langsung ya, lakukan reset all setting, dan setelah teman-teman udah reset all setting, kalau dia muncul lagi buat passwordnya, ya teman-teman tinggal masukin aja ya, kamu coba tes deh, pasti dia nggak akan muncul lagi guys, buat minta verifikasi ulang, dan isu yang terakhir, ini ngomongin pada bagian kameranya, untuk switch ya, kamera depan ke kamera belakang, ini kadang suka nyangkut ya di tengah-tengah, dan bahkan beberapa suka nge-freeze, malah sampai blank hitam ya guys, entah itu menggunakan aplikasi kamera bawaan, maupun third party apps, seperti kamera whatsapp, kamera instagram, nah buat teman-teman yang mengalami isu bugs ini, kamu bisa coba ya, lakukan reboot device, oke guys, paling tadi ya, beberapa isu yang teman-teman keluhkan, setelah abis update iOS 16, dan untuk perbaikannya, teman-teman tinggal tunggu ya, di iOS selanjutnya, iOS 16.1, ini kemungkinan besar yang akan dirilis, pada tanggal 27, waktu Indonesia, 27 September, dan paling cepetnya, rilis ya tanggal 20 September, jadi teman-teman tinggal tunggu ya, antara 2 tanggal ini, tanggal 20 atau tanggal 27, oke guys, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye!